Marturia Ministri Saudara Loksa Tobias M. Situmorang, Saudara Miladeru Desti Simanjuntak, Anak Alvino Putra Ruslim, dan bagi yang mengucap syukur untuk pertambahan usia perkawinan dari keluarga Bapak Midian Situmeang dan Ibu Herwana Tarigan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyempurnakan sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak untuk firmanmu yang selalu berbicara dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan roh kudusmu agar kami dapat mengerti sehingga hidup kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab Kolose, pasalnya yang kedua, ayat satu hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang dilaudikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini ku katakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Apa yang tidak menyukai kata-kata yang indah, yang manis untuk didengarkan oleh telinga kita? Kata-kata manis dan indah terkadang menjadi sebuah penguatan dalam kehidupan ini. Apalagi jika kata-kata itu benar-benar membangun semangat dan memotivasi setiap orang. Namun, ada hal yang perlu dijelaskan oleh Paulus. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, Paulus mengingatkan agar jemaat yang ada tidak terperdaya dengan kata-kata yang indah, yang seolah-olah itu membawa mereka pada pengenalan akan Kristus. Namun, sebenarnya justru kata-kata indah itu memperdaya mereka, dan membuat mereka tidak mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa bukan persoalan kata-kata yang indah, tapi bagaimana mereka mengenal Kristus. Karena di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus ada hikmat dan pengetahuan. Dalam hikmat dan pengetahuan itulah, maka semua jemaat secara khusus yang ada di Kolose, diharapkan dapat menghadapi dan mengatasi segala ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita juga diingatkan agar kita selalu waspada terhadap berbagai pengajaran yang timbul di sekitar kita. Bisa saja pengajaran itu begitu indah dan bisa membuat kita terpesona. Namun sesungguhnya, ajaran-ajaran itu justru membuat kita tidak hidup takut akan Tuhan. Mari mengawali hari ini dengan meminta hikmat dan pengetahuan di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Dia sajalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami kembali. Terima kasih karena kami diingatkan untuk selalu mengandalkan hikmat Allah dan pengetahuan yang bersumber dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai tantangan hidup, bahkan pengajaran-pengajaran sesat yang membuat hidup kami tidak takut akan Tuhan, maka roh kudus Tuhan menuntun dan mengarahkan kami. Karena hikmat Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap karya kerja dan layan kita.